Sekilas, restoran yang berada di Jalan Andi Pangerang Petarani ini seakan membawa kita di jaman kolonial Belanda. Di restoran Echelot Indonesia Culinary Heritage, pengunjung dapat menikmati menu andalan, sate tuna rica-rica, dan gulai salmon. Uniknya, selain bernuansa ala kolonial, bagi Anda yang suka membaca, tempat ini juga menyediakan rak penuh buku. Para pengunjung bebas memilih buku untuk dibaca, sambil menunggu pesaran mereka datang. makanannya, sambil membaca buku. Dan tempatnya juga interiornya sangat mendukung, kayak gini. Kalau dengan interior buku ini mungkin enaknya ngapain-ngapain aja? Foto-foto, bisa dipamerkan di Instagram, kayak gini. Selain gulai salmon dan sate tuna, juga terdapat menu lainnya. Di antaranya, ikan patin goreng, hatul istiwa. Semua menu yang ada disajikan dengan cita rasa khas Indonesia. Mungkin orang agak sedikit kaget, karena di luarnya old sekali, begitu masuk ke dalam, very modern. Jadi memang konsepnya itu family restu, sebetulnya. Kalau untuk menu-nya sendiri, apa yang dijual di sini? Di sini Indonesian Heritage. Jadi restoran ini mengangkat semua makanan dari Nusantara, dari Indonesia. Yang tadi dihadir di tayangnya apa? Yang tadi itu ada gulai salmon, ada patin goreng, katul istiwa, sama ada sate tuna. Puas menikmati hidangan, Anda bisa bersuah foto di dalam dan di luar restoran. Pihak pengelola juga menyiapkan taman untuk bersuah foto dengan konsep taman rindang dan lampu taman yang membuat hasil jepretan Anda berkesan. Nilar Ustam, Kumpas TV Makassar, Sulawesi Selatan.